Seorang pria berinisial MK 25 tahun menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan berinisial LM 27 tahun yang masih menjadi istri orang. MK dan LM berkenalan pertama kali melalui sosial media hingga akhirnya membuat janji di sebuah hotel di Sidoarjo. Setelah pertemuan itu, MK selalu meminta uang kepada LM dengan ancaman akan menyebarkan photoshare miliknya. Sebelum pertemuan mereka di hotel, pelaku menghubungi korban dan berjanji akan memberikan uang. Saat itu pelaku juga meminta korban untuk mengirimkan foto tanpa busana. Karena bujuk rayu pelaku korban akhirnya mengirimkan foto tersebut. Dikutip dari surya.co.id selasa 6 April 2021. Setelah melakukan pertemuan di sebuah hotel, korban menyesali perbuatannya dan takut ketahuan oleh sang suami. Akhirnya LM memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kasatera Skrim Polresta Sidoarjo, Kompol Wahyudin Latif pada Senin 5 April 2021. MK kemudian tak terima hubungannya diakhiri begitu saja oleh LM. Agar LM tak memutuskan hubungan, MK kemudian mengancam akan menyebarkan foto telanjang korban. Meski begitu LM tetap bersikeras untuk memutus hubungan terlarang tersebut. Sehingga MK sudah mengirimkan foto itu ke satu orang teman korban. Tak hanya itu, pelaku juga meminta uang sebesar 7,5 juta rupiah agar foto korban tak disebarkan. LM sempat menawar menjadi 2 juta rupiah kepada pelaku dan berjanji bertemu di Jenggolo Sidoarjo. Korban lalu langsung melaporkan hal itu ke polisi dan tak lama kemudian MK diringkus bersama sejumlah barang bukti berupa uang hasil pemerasan dan beberapa alat bukti lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!